memiliki 22 sekolah tarap sekolah dasar atau SD, 3 sekolah tarap menengah pertama atau SMP, dan Halo guys, berjumpa lagi dengan Mangapul JMH Channel Pada video ini kami sedang berada di kecamatan Nenggolan dan kami akan membahas informasi menarik seputar kecamatan Nenggolan ini loh guys yang sudah pernah menginjakan kaki di kecamatan ini atau sekedar melintasinya pasti tahu dong kecamatan ini berada di daerah mana Kecamatan Nenggolan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di salah satu pulau yang ada di tengah Danau Toba, yakni Pulau Samosir Apabila kita ingin berkunjung ke Pulau Samosir, kita bisa datang melalui jalur air dengan pintu gerbang pelabuhan Sipinggan yang ada di kecamatan ini Pelabuhan Sipinggan sendiri sudah tergolong pelabuhan besar karena melayani keberangkatan dengan kapal Ferry dengan jalur penyeberangan ke Baligie dan Muara tapi tidak hanya itu loh guys juga ada beberapa dermaga kapal rakyat disini baik itu dermaga Lumpan Baragas dan dermaga kapal Nenggolan yang melayani penyeberangan ke Baligie dan Aji Batak Mengenai asal usul penamaannya, nama kecamatan ini berasal dari salah satu persatuan marga yang ada di suku Batak Toba yaitu persatuan beberapa marga yang berasal dari Pulau Samosir yakni Toga Nenggolan kecamatan ini merupakan tanah kelahiran marga-marga dari klan Nenggolan maka tidak heran penduduk di kecamatan ini banyak yang berasal dari keturunan Nenggolan keturunan Nenggolan sendiri terdiri dari beberapa turunan marga yakni Marga Batuara, Siapapaga, Parhusip, Siahan Nenggolan, Luban Nahor, Luban Tukuk, Pusuk, Guaton, Mahulai, Lubar Raja, Luban Siantar, dan Puta Balian sejarah perkembangan kemajuan peradaban di kecamatan ini tak lepas dari kedatangan para misionaris Kristen ketika pertama kali mengejarkan kaki di Pulau Samosir itu bisa terlihat dengan adanya rumah sakit pertama yang ada di pulau ini yang terletak di desa Nenggolan rumah sakit HKBP Nenggolan sudah lama berdiri yakni sejak awal tahun 1900-an dan sampai saat ini masih beroperasi yang juga dikhususkan untuk menampung para pengidap penyakit HIV-AIDS dan dengar-dengar nih guys di penghujung tahun 2023 ini rumah sakit HKBP Nenggolan mengalami renovasi bangunan besar-besaran kecamatan Nenggolan memiliki luas wilayah kurang lebih 87,86 km batas-batas wilayahnya di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Onan Runggu di sebelah selatan berhadapan langsung dengan Danau Toba di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Palipi dan di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Simanindo dan jumlah penduduk di kecamatan ini per tahun 2020 yakni sebanyak 12.871 jiwa dari segi demografis sebagian besar penduduk di kecamatan ini berasal dari etnis Batak Toba dan sebagian kecil lainnya berasal dari etnis Batak Angkola Mandeling, Batak Simalungun, Batak Karo dan beberapa pendatang dari suku Minangkabau dan suku lainnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir mencatat bahwa mayoritas penduduk di kecamatan Nenggolan memeluk agama Kristen sebanyak 99,33% terbagi atas protestan sebanyak 88,14% dan katolik sebanyak 11,19% Kemudian sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam sebanyak 0,44% dan permalim 0,23% Di sektor perekonomian, sebagian besar pendapatan penduduk di kecamatan ini berasal dari sektor pertanian dan perkebunan Komoditas utamanya ialah tanaman jagung dan padi Ada juga hasil-hasil lainnya seperti bawang merah, jengkol, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran buah kemiri, buah durian, mangga, dan lain sebagainya Saat ini kecamatan Nenggolan terbagi atas 15 desa kelurahan meliputi 13 desa diantaranya Desa Hutarihit, Desa Jajimaropat, Desa Penanggangan, Desa Penanggangan 2, Desa Pangaluan, Desa Nenggolan, Desa Pasaran 1, Desa Persauran, Desa Sinaga Uruk Paddiangan, Desa Sipinggan, Desa Sipinggan Lubansiantar, Desa Sibonor Opuratus, Desa Tuguan Galung, dan ada dua kelurahan yakni Kelurahan Parhusip 3, dan Kelurahan Sirumah Hobar Di sektor pendidikan saat ini kecamatan Nenggolan memiliki 22 sekolah tarap sekolah dasar atau SD 3 sekolah tarap menengah pertama atau SMP dan 1 sekolah tarap menengah kejuruan atau SMK Di sektor kesehatan kecamatan ini memiliki 1 rumah sakit yaitu rumah sakit HKBP Nenggolan 1 puskesmas, 2 klinik kesehatan, dan juga memiliki poskesdes dan posyando Dan di sektor pariwisata, kecamatan ini memiliki beberapa objek wisata yang dapat kita kunjungi Letak kecamatan ini yang berada di Tepian Danutoba dengan kontur garis pantai yang landai membuat bibir pantai di sekitaran kecamatan Nenggolan ini sangat cocok untuk tempat berenang Seperti di sekitaran Batu Guru yang berada di Desa Pangaluan memiliki bibir pantai yang landai hingga 100 meter ke arah Danutoba Tanahnya masih dangkal sehingga aman untuk tempat berenang Berikut ini ada beberapa objek wisata yang ada di daerah kecamatan Nenggolan antara lain Pantai Sipinggan, Pantai Pandua, Pantai Grace Beach, atau Gabi dan tempat yang menyimpan sejarah yaitu Batu Guru Batu Guru memiliki sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar kecamatan Nenggolan khususnya di Desa Harian dan Pangaluan Karena kita bisa keheranan melihat ada batu besar yang ditobang beberapa batu dasarnya menyerupai tungku Keunikan dari batu ini ialah batu ini memiliki ukuran yang besar dan terpisah dari daratan Pulau Samosir Jadi terlihat seakan-akan seperti pulau kecil Dan hal lainnya yang membuat kita bisa keheranan Karena kita tidak akan menemukan batuan-batuan lainnya di sekitaran garis pantai Selain hanya batu guru itu saja guys Dan beginilah kira-kira keadaan yang bisa kita lihat perkembangan dari kecamatan Nenggolan ini guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!